Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak bunda? Bunda doakan semoga anak-anak bunda beserta keluarga pada hari ini dalam keadaan sehat Anak-anak sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doa ya Bismillahirrahmanirrahim Rabbi jadani ilman warzukni fahman wa amalan solehan Amin Anak-anak hari ini kita akan mengulang pelajaran kita tema 2 Buku panduan kita yaitu buku Kemendikbud revisi tahun 2018 Pelajaran kita tema 2, subtema 1 pelajaran yang pertama Yaitu pelajaran IPA tentang menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya Masih ingatkah anak bunda pepatah mengatakan Dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung Pepatah ini mempunyai makna Apabila kita berada di tempat yang baru Maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat Agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai Hal ini juga berlaku pada tumbuhan Agar keberlangsungan hidupnya terjamin dan nyaman Maka tumbuhan harus mampu melakukan beradaptasi sesuai kondisi lingkungannya Sekarang buka halaman 5 Ayo mengamati bunga apakah ini Ya, ini adalah gambar bunga teratai Bunga teratai tumbuh di air Agar dapat menyesuaikan diri Tanaman ini memiliki akar di bawah air Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air Daun teratai bundar dan lebar Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar Meskipun akar berada di dalam air Akar masih tetap bernafas Ada pun ciri-ciri khusus bunga teratai Yang pertama, mempunyai batang yang berongga berisi udara Fungsinya adalah agar dapat terapung di air Dan keluar masuk CO2 pada proses asimilasi ataupun fotosintesis Yang kedua, memiliki daun yang lebar dan tipis Fungsinya adalah untuk mempercepat penguapan Selanjutnya, ciri yang ketiga Daunnya memiliki lapisan pembersih Fungsinya adalah untuk membersihkan daun dari kotoran Ada pun cara bunga teratai beradaptasi Teratai dapat beradaptasi di air Karena mempunyai rongga udara dalam batang atau tangkai daun Sehingga tidak tenggelam dalam air Dan daun muncul di permukaan air Teratai tempat hidupnya di air Tumbuhan ini menyesuaikan diri dengan memiliki daun yang berbentuk lebar dan tipis Bentuk daun seperti ini mengakibatkan penguapan air terjadi dengan mudah Untuk tugas anak bunda Bagaimana cara bunga teratai beradaptasi di lingkungan air Buatlah penjelasannya Anak-anak, sekian penjelasan bunda pada pelajaran hari ini Semoga penjelasan bunda dapat anak bunda pahami Dan anak bunda tetap semangat belajar ya Dan bunda akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!